Bawaslu, Provinsi Jawa Barat, ngungkulan gena puluh tujuh erongan panjalimpangan pemilu, anu dua puluh di antarana, mangrupa kasus netralitas ASN, Kepala Desa, Turta Aparatur Desa. Dinam Prona, Upamaita Uknem Katohian Salah, Sakumna Aparatur Anuka Baud Kaneta Pasualan, bakal ditibanan sanksi anu mangrupa panggeng, turta dipecatinakalungguhanana. Ketua Bawaslu, Provinsi Jawa Barat, Zaki M. Zamza, mengebrehken, pihak na, kermu ejena, ngungkulan gena puluh tujuh laporan erongan panjalimpangan, anu dua puluh di antarana, mangrupa kasus netralitas, tina dua puluh, kasus netralitas T, delapan panjalimpangan mangrupa kasus netralitas ASN, delapan kasus netralitas Kepala Desa, serta opat kasus netralitas perangkat Desa. Sakumna Aparatur Anuka Baud Kaneta Pasualan, bakal ditibanan sanksi anu mangrupa panggeng, atau dipecatinakalungguhanana. Ada yang sedang berjalan, ada yang sudah putus rekomendasi dari KSM. Sanksi paling beratnya? Sanksi paling berat yang dijatuhkan? Ya bisa, sanksi paling berat itu bisa pemerhatian. Itu kasus yang digaubah hati, yang sudah putus itu? Belum berarti kan KSM, kita kan kalau Bawaslu itu merekomendasi bahwa kajian Bawaslu, bisa kan terbukti bahwa yang bisa kan melanggar. Sejeru Ningkitu PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudine Telaken, lianti sanksi Bawaslu, pemerintah Provinsi G bakal nibanan sanksi panggeng, tepi kas korsing. Ini akan terus menjaga neklaritas dalam arti yang sebetulnya, tidak hanya diucap, tapi juga dalam perbuatan dan tindakan, dan kalau pun ada pelanggan, harus datang pada Bawaslu. Tapi kan yang seperti sudah jelas-jelas, ya tetap dikenakan sanksi. Seperti yang di Garut, satu-satunya itu kan kena sanksi, walaupun diproses juga oleh Bawaslu. Karena memang prosedurnya seperti ini. Pasal lain. Kukituna, Bey, Merdih, Sakum, Napa Ratur, Kasup, Kepala Desa, Salawas, Nangajaga, Netralitas. Budi Hartati, Bandung TV.